Rumah mewah Ustadz Solmet disorot ditjen pajak. Singmak selengkapnya di News Slash Yobis adisi 29 Januari 2024 bersama gue Erno Wangi. Ustadz Solmet dan istrinya April Yasmin tengah disorot di media sosial. Keduanya memamerkan gaya hidup mewah dan tinggal di rumah seharga puluhan miliar dan memiliki koleksi mobil mewah. Alhasil, kini pihak ditjen pajak mulai memantau harta yang dimiliki oleh Ustadz Solmet dan April Yasmin. Hal itu diketahui dari komentar di salah satu unggahan video live April Yasmin di TikTok belum lama ini. Dalam video yang menunjukkan kemewahan rumah Ustadz Solmet seharga 80 miliar itu, admin akun resmi ditjen pajak tiba-tiba menandainya dengan cara menuliskan komentar bertuliskan memantau orang kaya di kolom komentar akun TikTok April Yasmin. Berita kedua datang dari artis Tamara Tiasmara yang kehilangan putranya yang berusia 6 tahun. Tamara Tiasmara mengumumkan kabar duka di fitur Instagram Toris saat membagian informasi mengenai anaknya Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante yang meninggal dunia. Dante meninggal dunia pada 27 Januari 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bintang film Petak Umpet Minako dan Malam Minggu Minko Movie menampilkan kertas berisi pengumuman anak Tamara Tiasmara meninggal dunia dengan latar belakang Al-Quran. Pengumuman itu bertuliskan, Innalillahi wa inna ilahi rojiun telah berpulang ke Rahmatulok Raden Andante Khalif Pramudityo tulis artis kelahiran Jakarta 23 Januari 1995 ini. Sementara itu jenazah Dante sudah dimakamkan pada Minggu 28 Januari 2024. Iris Bela Curhat jelang sidang putusan perceraiannya dengan Amar Zoni yang akan dilangsungkan pada 1 Februari 2024. Sebagai perempuan yang merasa diuji, mulanya ia berpikir harus kuat dan tidak boleh terpuruk. Bintang sinetron anugerah cinta mulanya memaksakan diri sendiri untuk kuat, tidak boleh menangis atau cengeng, seiring waktu pola pikirnya berubah. Kepada pewarta, Iris Bela mengatakan kalau boleh curhat di sini sedikit, memang mungkin yang menjadi problematika aku waktu itu saat tertimpa ujian, aku lebih kayak, oh aku harus kuat. Aku harus kuat sebagai perempuan apalagi aku punya dua anak yang bikin aku harus bangkit. Kata Iris Bela kepada pewarta. Sekian News Clash Hobbies edisi hari ini, gue Herno Langgi, sampai ketemu lagi.